MK dari sidang ke sidang, dari perkara ke perkara, kalau ada persoalan DPT selalu melimpahkan, diberesin dulu DPT-nya. Ini juga konsistensi juga, di persoalan DPT ini. Jadi saya kira ini problem-problem klasik. Mestinya semua peserta atau kontestan atau paslon itu kan sudah tahu bahwa Undang-Undang Pemilu yang terbaru sekarang ini, ini benar-benar diperbaharui. Kenapa kemudian setelah ada penetapan pilpres, kemudian itu muncul. Jadi kalau disebutkan Prof. Eddy, sepertinya bukti itu harusnya seperti lebih terang dari cahaya. Kuasa hukum yang baik itu pasti akan pilih-pilih mana yang kira-kira betul-betul akan membuktikan dalilnya.